yo halo sobat kaze semuanya selamat datang kembali di tell the story of seal online dalam channel silver kaze oke kita langsung aja ya hari ini kalian langsung cek ke dalam gamenya selanjutnya selanjutnya adalah seal online bletherfest ini kaze akhir-akhir ini mulai rajin live juga di sini mulai bagi-bagi sharing lagi cara main seal dan lain sebagainya ya kan mungkin banyak dari kalian masih belum tahu kaze mainnya kayak gimana ini seperti apa belum ada sesuatu yang bermanfaat mungkin ya kan terakhir tuh kaze pengen ngasih ini nih gunanya koin exchanger tuh apa sih apa aja didapet dari sini ya kan waktu itu pernah kaze bikin satu kali jadi di sini tuh ada koin attendance kalau normal kita dapat power up potion itu yang kayak jamu-jamuan itu dapat di sini semua terus eh taruhnya lagi ya terus di sini kita bisa dapat silver koin juga ini dapatnya ada ada buat nambahin XP terus drop double drop terus battle party World of Blessings satu hari semua nih double pleasure buat kapal kapal nah ini nih dua koin ini bisa dapat buat MP larger large major point ya kan last Megapoint 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 lagi Megapoint terus ada skill option reset jadi kita bisa dengan 4 koin silver bisa dapat ini terus ada bless ruby 7d dan yang goldnya ini kita bisa dapat buat nah Fox fire kitsune plus 9 satu hari doang terhadap partial skill reset ada makro mistik terus pet appraiser mistik 6 koin nih ini bisa dipakai bless diamond 7 hari 12 koin intinya yang mau getok-getok bisa pakai gold koinnya terus gold koin sama silver koin dan kawan-kawannya itu dapatnya dari mana sih nih dari sini kayak hari ini kasih udah dapat komplit itu di gold koin dapatnya nah ini setiap hari kalian bisa dapat satu satu terus di hari-hari tertentu ada yang bisa di kali dua kayak gini kali dua dapatnya normal ini yang silver bentuknya kayak gini terus yang gold itu seminggu cuma dapat satu ya kalau pas lagi hoki ya ini kali dua terus kumulatif reward juga lumayan ini dapat full power makaron ini buat nambahin HP HP 6000 sama HP 3000 intinya ini langsung terus ini lisoto risoto ini buat pet ya inget loh ini KZ pernah nggak sengaja kasih makan ke pet stage 7 itu langsung 10% berarti kalau di stage yang bawahnya ini bisa lumayan nih 40-80% ya kan terus dapat di minggu ketiga itu rose trade kupon 100 kupon 100 rose kupon baru day 828 nya ini kita dapat pet box pet box ini isinya pet stage 4 5 6 sama 7 ya bener kan kalau hoki oh enggak sampai 6 doang kalau hoki ya dapatnya yang 6 nah sekarang KZ udah dapet nih yang 100 rose trade kuponnya ini ditukernya kemana ditukernya kita ke black rose yang ada di depan air mancur yang mau ke ini ya depan East red soyo kita kesini kita ngobrol kita harus exchange nah nih kita handover 100 KZ itu punya nih ini 190 ya kita tambahin sama ini jadi bisa dapat satu stak lagi eh terus satu hari itu kita bisa login minimal tiga jam kita dapat beberapa item contohnya ini ada beberapa item nih tinggal dikit lagi kayaknya beberapa menit lagi KZ dapat yang gold apa koin ini ya eh golden chest key ya sorry ini kita ambilin dulu ya satu dua tiga empat dan lima oke kita ngambil terus caranya tukernya kemana nih si ini nih KZ punya kebetulan ada 37 ya kita akan tukerin sekarang untuk dapat golden chest key golden chest key nya ambil nah ini semuanya nggak langsung muncul disini tapi masuknya ke email dulu nah ini yang tadi dapat dapat satu stak ya kan oh kita tukerin dulu nih sekalian kasih bakal ngeliatin cara nukerin golden chest key nya dapetnya per tiga jam ya masukin dulu nih oke at golden chest key ya kan golden chest key tuh 15 kupon kita dapat satu berarti KZ punya dua oke oke ini ada kan ada 30 tadi ya oke kita cek tadaaa dapet dua golden chest key simpen deh mau dijual atau mau dipakai boleh kayaknya KZ bakal simpen dulu di keep takutnya ada yang bagus terus tiba-tiba KZ mau buka golden chest kan lumayan iya sih seperti itu udah gitu sisanya pros yang tadi itu kan sekarang bisa dapet sambil login harian nanti kalian ukarnya dimana ini tinggal buka koko point terus di koko store kalian bisa tukar-tukar nih barangnya ada apa aja kayak ini nih can be used terus permanent bank expansion ini 4000 tuh terus weapon armor nih brick head bisa dapet dari sini ya kan macem-macem kalian bisa sesuaikan dengan keperluan kalian aja oke bisa dapet WRS disini BRS disini terus juga ini keperluan couple juga ada disini pransum kostum kostumnya sih 7 harian lah ya tapi lumayan terus macem-macem nih kalian tinggal pilih-pilih aja butuhnya apa disini bisa dapet terus GMPG atau super piagra disini juga dapet jadi kalo misalnya mau itu 35 ROS kalian bisa dapet 1 GMPG jadi tinggal ngumpulin aja oke dan masih banyak macemnya ya disini oke intinya sih seperti itu dulu KZ gak akan terlalu banyak-banyak ya kan buat sekarang intinya hutangnya KZ sudah cukup terbayarkan sisanya KZ tinggal ngumpulin item-item yang lainnya terus by the way KZ coba cek ini ya ke karakter yang lagi pake item-itemnya KZ aduh idung KZ gak enak nih nih item KZ yang terakhir udah di update itu ditaruh di char eh sorry nih sekarang udah enak pake ini cam kapan semua nih char KZ yang ini itu barang-barangnya punya yang gunner jadi equip KZ terakhir tuh pake ini Wolfhead XG plus 7 terus ada sama ldmg wing plus 9 ini dikasih kemarin dikasih sama kireitama ya kan lumayan nih nambahin dmg terus padnya KZ pake pop star kitsune ini juga dikasih waktu kemarin ini nya sih KZ masih gak nyangka aja ya ternyata barang-barang yang di cek harganya gak terlalu murah ini gak murah nih mahal bisa dikasihin semua buat KZ gitu oke kalo gitu akhir kata kayaknya segini dulu aja KZ gak akan terlalu banyak karena masih banyak yang harus KZ kerjain juga terutama untuk episode 2 part 2 itu kasih belum beres kemungkinan nanti di upload ya upload sih di uploadnya secepatnya lah ya oke segitu dulu tinggalkan komentar kalian kalo mau bertanya seputar seal online selama KZ masih bisa jawab KZ bakal jawab satu-satu kita bertemu lagi di tell the story of seal online selanjutnya akhir kata KZ mengucapkan Sampurah Seminasan tata semuanya terima kasih sudah mampu